Intro Halo hari ini kita akan belajar mengenai Translasi Ya translasi adalah pergeseran yang biasa kita pelajari Di awal transformasi geometri Biasanya sih di kelas 9 ya Jadi translasi itu sebenarnya kayak gimana Translasi itu hanya bergeser Memang kalau kita belajar titik gitu ya Itu tidak akan terlihat Oke misalnya Kita punya koordinat cartesius gitu ya Ini sumbu X, ini sumbu Y Nah misalnya kalau titik dipindahin kemana aja gak kelihatan Tapi kalau misalnya kita punya sebuah garis Kalau garis itu digeser itu nanti bisa disini Bisa di kwadran 2, kwadran 3, kwadran 4 Dan itu kemiringannya sama gitu Translasi ya Nah sekarang kita belajar dari yang lumayan basic dulu Ini harus saya hapus dulu Oke kita mulai bahas soal yang pertama Tentukan koordinat bayangan titik berikut Bayangan titik S Jadi S Dia adalah main 2,4 Koordinatnya ini X dan Y Dia ditranslasikan Yang pertama oleh main 3,2 Menjadi mungkin katakanlah S aksen Yang ya nanti berapa gitu Kemudian ditranslasikan lagi Dengan 4,1 menjadi Mungkin S double aksennya ini berapa gitu ya Cara yang paling gampang ajalah Kita langsung kerjain aja Dua-duanya Gak usah satu persatu Jadi misalnya yang X ini Yang bagian X ini Yang X itu Itu main 2 Langsung aja ditambahkan dengan main 3 Tulis aja main 3 langsung Ditambahkan dengan 4 Jadi X itu Nanti ditambahkan Translasi itu dengan bagian yang atas ya Jadi bagian atas ini adalah Menggeser bagian X Sehingga Main 2, main 3, main 5 Main 5 tambah 4 Utang 5 Punyanya baru 4 Masih punya utang 1 Sedangkan yang bagian Y nya Yang disini maksudnya Berarti 4 Ditambah yang bawah Ditambah lagi Kalau ada 3 bagaimana Ya seperti sama Yang bagian X ini Akan ditambahkan dengan bagian atas Mau ada berapa pun juga Gak masalah Berarti ini adalah 7 Berarti koordinatnya disini Nantinya adalah Minus 1,7 Oke soal selanjutnya Nah ini sorry soalnya sedikit kurang jelas Saya akan tulis lagi disini Oke jadi disini kita punya titik P 2X,4Y Jadi belum ketahuan angkanya Kita translasikan Ya kita kerjain yang A dulu Berarti 4, 12 Translasinya Terhadap titik Menjadi titik P aksen 21,2Y Min 3 Nah ini sebenarnya juga sama aja Berarti kan Ini digeser kesini Berarti Untuk bagian X nya Bagian X Berarti 2X Ditambah 4 Nilainya akan sama dengan 21 Ini bisa langsung kita kerjakan 2X samanya 21 Dikurangin 4 Berarti 2X sama dengan 21 kerempat 17 ya Berarti X nya sama dengan 17 Per 2 Mau dijadikan seperti ini aja boleh Mau dijadikan pecahan campuran juga Tidak masalah Sekarang kita kerjakan yang bagian Y nya Nah bagian Y nya disini 4Y Tambah 12 Sama dengan 2Y Min 3 Oke masing-masing akan saya kurangin dengan 12 Berarti disini 4Y 12 nya hilang 2Y Min 3 Min 12 Berarti disini 4Y Sama dengan 2Y Min 15 Kemudian masing-masing akan saya kurangkan dengan 2Y Sehingga 2Y Sama dengan Min 15 Sehingga Y nya sama dengan Min 15 Per 2 Oke Sekarang kita mau kerjakan soal yang B Ini soal yang A Ini soal yang B Soal yang B mirip ya Jadi disini titik 2X 2X 4Y Ditranslasikan Nah disini Translasinya adalah Min 7 Y Min 7 dan Y Disini menjadi P aksen yang sama 2 1 2Y Min 3 Dengan cara yang sama Berarti bagian X Bagian X nya berarti seperti ini 2X Dikurangi 7 Dari sini ya Sama dengan 2 1 2X sama dengan Masing-masing ditambah 7 Menjadi 28 Masing-masing dibagi 2 Jadinya 14 Sementara itu bagian Y Bagian Y nya berarti 4Y Ditambah Y Sama dengan 2Y Min 3 Ini dijumlahin dulu 5Y Sambah dengan 2Y Min 3 Masing-masing kurangi 2Y Disini jadi 3Y Disini habis Jadi Min 3 Atau kamu dipindahin ke sana Jadi min Itu juga tidak menjadi masalah Masing-masing di W3 Min 1 Berarti Nilai X dan Y nya Sudah ketemu Yaitu 14 Dan Min 1 Oke kita ke soal berikutnya Dari pelabuhan O Kapal laut bergerak 120 mil Ke arah Timur Timur itu kanan ya Anggap aja mulai dari sini ya Pusat koordinat Dia 120 mil Ke arah timur Kita kira-kira aja ya Disini Kalau misalkan nanti Gambar pakai gambar kotak Ya bisa Satu kotak Mewakili 10 gitu ya Disini saya kira-kira aja dulu Nah misalkan disini Angka 120 Disini Gitu ya Angka 120 disini Titik kok Panah Titik Titik ini Adalah 120,0 Koordinatnya Habis itu Keselatan 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 Itu berarti ke bawah Ke bawah dia Perjalanannya Kesini Atau pakai garis juga boleh Kesini Sejauh 40 ya Berarti koordinatnya disini Ada 120 Koma Min 40 Kenapa Min? Karena disini kan Sumbu Y negatif ya Min 40 Oke titiknya Sudah ada disini Kemudian Nah ini ada pelabuhan A Letak pelabuhan A ya Ini pelabuhan A Menuju pelabuhan B Dengan bergerak 40 mil ke barat Barat itu kiri 40 mil Kira-kira Sama aja dengan itu Gitu ya Sampai titik ini Nah koordinatnya berapa? Ya sudah pasti Yang disini Berapa ini? Kalau dikurangi 40 Ya ini pasti 80 ya Berarti ini 80 Koma min 40 Koordinatnya Kemudian Dilanjutkan 100 ke utara 100 ke utara Berarti kesana Kan tadinya 100 ya Ini kan 40 Berarti ini Sudah pasti adalah 60 Karena dari sini 60 Sini 40 ya Perjalanannya 100 sih Menuju ke titik ini Titik ini titik berapa? Titik 80 Koma 60 Dan ini adalah Pelabuhan B Nomor A Sudah kita Tiap langsung ya Buatlah rute Perjalanan kapal tersebut Sudah ya Berarti dia Kesini 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 Tentukan posisi akhir 80 Koma 60 Udah Tentukan jarak Pelabuhan O Dengan Pelabuhan B Berarti kita Ambil aja Garis disini Kita pake Warna yang lain Jadi jaraknya Adalah yang Merah ini Berdasarkan Pitagoras Ini pake Triple Pitagoras Ketauan banget ya Kelipatan 3 4 Dan 5 Atau mau pake Rumus yang Ini 80 Ini 60 80 kuadrat Tambah 60 kuadrat Hasilnya di akar Boleh Tapi saya pake Kelipatan 3 4 5 Kelipatan 3 4 5 Dimana yang Paling pendek 60 Yang tengah-tengah 80 Ini berapa Yaudah lah 3x3 Supaya jadi 60 Kan kali 20 Berarti 5 Juga kali 20 Ini 100 Pasti Dengan cara Akar 60 kuadrat Tambah 80 kuadrat Juga hasil Akhirnya nanti Sama akar 10 ribu Hasilnya adalah 100 Soal berikutnya Nomor 7 Tentukan bayangan Objek pada Translasi berikut Jadi ini Bayangan garis Y Sama dengan 8 minus X Oleh Translasi 5 Min 7 Dilanjutkan dengan Min 9 12 Berarti ini Sekarang garis Garis awalnya Y Sama dengan 8 Minus X Nah itu Kita hanya perlu Melakukan untuk Yang baru Ini yang baru Jadi Posisi yang Sudah digeser Berarti kita Sebut saja Sebagai X Aksen Untuk bagian X Itu X yang awal Ditambah 5 Dari yang atas Dikurangi 9 Berarti X Aksen Itu sama dengan X Dikurangi 4 Karena punya 5 Utang 9 Nah disini Kita perlu Ubah ya Supaya X Ini sendiri Karena tadi Kita punya Persamaannya ini Berarti kita Akan ubah menjadi Masih-masih Ditambah 4 Berarti kalian bisa Tulis X Sama dengan X Aksen Tambah 4 Ya Atau Kalian kalau Mau ngisinya Di sebelah sini Juga gak masalah X Aksen Tambah 4 Sama dengan X Terus Baru Kayak gini Ya Itu juga gak masalah Jadi Gak harus di kiri kanan Itu tidak penting Ya Nah Kemudian bagian Y Y aksen Yang baru Atau Y yang baru Itu nanti adalah Y Disini transaksi pertama Kurangi 7 Transaksi yang kedua Ditambah 12 Berarti Y aksen Sama dengan Utang 7 punya 12 Masih punya 5 ya Nah Kalau pengen sendirian Berarti masing-masing Kurangi 5 Y aksen Y aksen Kurangi 5 Itu sama dengan Y Atau kalian lebih suka Nulisnya Y Sama dengan Y aksen Min 5 Berarti kita udah punya Yang ini Dan kita juga Punya yang ini Sebagai yang Baru Nah Kemudian caranya adalah Kita tulis persamaan yang pertama Y sama dengan 8 minus X Dimana Y itu Kita ganti Dengan yang bawah ini Y aksen Min 5 Sedangkan X nya Karena X nya ada Dua suku Mending dikurungin Supaya gak salah X aksen Plus 4 Kita akan buka dulu Kurungnya Min X aksen Min 4 Kemudian kita bereskan dulu Yang sebelah sana Supaya menyatu ya Mungkin Yang angkanya ada Angkai biasa Yang tanpa X Akan kita taruh Di sebelah kiri saja Sebagaimana bentuknya Yang disini 8 Dikurangi 4 Masih ada 4 4 Min X aksen Masing-masing ruas Kita tambah dengan 5 Supaya ini hilang Berarti 4 Tambah 5 Kurangi X aksen Jadi hasil akhirnya Seperti ini Dan setelah ditulis Setelah itu Hilangkan aksennya Sebagai persamaan yang baru Nah ini adalah Persamaan yang barunya Persamaan garis yang baru Yang sudah digeser Oke berikutnya kita lanjutkan Ke soal terakhir kita hari ini Bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat Min 6 X tambah 7 Oleh translasi 25 Dilanjutkan dengan Min 6 Nah disini nanti Kalau tadi saya disoal sebelumnya X aksen dan Y aksen Saya ubah di akhir Untuk yang B ini Akan saya ubah di agak awal Kenapa? Karena disini nanti Akan ada kuadrat Bayangin kalau ada X aksen kuadrat Itu kan membingungkan Jadi Kita ngerjainya Kayak tadi sih Yang pertama Untuk bagian yang baru X aksen Itu adalah bagian X biasa Ditambah 2 Dikurangi 6 Ingat X itu bagian yang atasnya Sehingga X aksen Sama dengan X kurangi 4 Masing-masing Kita tambahkan Dengan 4 Seperti ini Atau kalian Kalau mau nulis Kayak gini Ini juga boleh Oke Sekarang bagian yang Y aksen Y aksen Itu adalah Y Ditambah 5 Dikurangi 1 Berarti Y aksen Sama dengan Y Tambah 4 Masing-masing Kurangi 4 Y aksen Kurangi 4 Sama dengan Y Atau kalian boleh Menulisnya Y sama dengan Y aksen Kurangi 4 Nah ini Kita akan Masukkan Kedalam Persamaan yang Asli Nah sebelumnya Saya ingatkan Kalian Kalau kita punya Seperti ini Itu adalah Depan dikuadratkan Tambah Belakang Dikuadratkan Yang ini Isinya Koefisien 2 Ini dari rumus ya 2 kali depan Kali belakang Nah Seperti ini Nah nanti Kenapa Kita nulis kayak gini Karena ini akan Diperlukan Yuk kita tulis Sekarang Persamaannya Y sama dengan X kuadrat Minus 6X Tambah 7 Dengan Y nya Kita akan ganti ya Y nya itu apa Y aksen Min 4 Sama dengan X Nah X nya ini Kita ganti dengan X aksen Tambah 4 kuadrat Min 6 Dalam kurung X aksen Tambah 4 Tambah 7 Nah ada Aksen Ada kuadrat Langsung aja Kita kasih petunjuk Disini ya Langsung Diganti Jadi Y aksen Akan saya tulis Langsung dengan Y Boleh dong Masih Ini harusnya di akhir Tapi nanti akan Membingungkan Karena ada Aksen ada Ada pangkat 2 nya Ini akan saya tulis Jadi saya ubah Di awal Yang soal tadi Saya ubah di akhir Jadi kita langsung tulis Aja disini Y min 4 Sama dengan X tambah 4 Dikuadratkan Kurangi 6 X tambah 4 Tambahin 7 Oke Kita Kuadratkan dulu Ini berdasarkan Rumus yang atas ini Berarti depan kuadrat Tambah 2 kali depan 2 kali depan Kali belakang Ya mau ditulis dulu Juga boleh lah 2 kali depan Kali belakang Tambah Belakang kuadrat Kalau memang pengen Lebih jelas Ini kemudian Ingat Kayak gini ya Ngali ini ya Ngoperasinya 6 X Min 24 Tambah 7 Oke Ini main sama Ini X kuadrat Ditambah 8 X Ditambah 16 Dikurangi 6 X Ini satuin dulu Minus Berapa ini Minus 17 Nah sekarang Kita lihat dulu Disini ada Yang sama-sama Mengandung X dan yang Tidak Jadi kita akan Tuliskan dulu X kuadrat Plus 2 X Karena punya 8 Utang 6 Disini adalah 16 kurangi 17 Berarti min 1 Baru kita Tambahkan Yang ruas kita Tambahkan 4 Supaya jadi Seperti ini Nah Sini sudah kosong ya Y sama dengan X kuadrat Tambah 2 X Tambah 3 Jadi inilah Garis yang Sudah Digeser Oke Sekian pembahasan Translasi kali ini Sampai ketemu di video Selanjutnya Sampai ketemu di video